The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Dek, Dek, Rawa Iya, Pak Sini, Dek Iya, kenapa, Pak? Tuh, Papa mau kasih lihat Pak Wawan sedang menyabuti rumput liar di kebun kita, Dek Jadi bersih dan rapi, ya? Bagus? Wah, iya Jadi lebih rapi dan indah, ya, Pak? Iya, gak kayak kemarin, ya, Dek Lebat banget Pak Wawan, terima kasih, ya Sudah membersihkan kebun kami Iya, lama-lama, Pak Pak Pak, Pak Iya, Dek Pak, Pak kok bilang makasih ke Pak Wawan? Bukannya itu memang sudah jadi tugasnya Pak Wawan untuk membersihkan kebun kita? Hmm, Papa, berterima kasih karena Pak Wawan sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, Dek Coba, kalau tidak ada Pak Wawan Waduh, gak kebayang, Dek Nanti kebun kita akan seperti apa? Pasti gak terawat Siapa coba nanti yang akan mencabuti rumput liarnya? Kamu aja, ya? Eh, gak mau, apa? Kamu sendirian Capek, tau Bercanda Lagi pula, berterima kasih kepada orang itu gak ada salahnya, Dek Terutama kepada mereka yang sudah bekerja dan membantu kita Dan, berterima kasih itu merupakan salah satu bentuk kerendahan hati kita, Loh, Dek Oh, memangnya iya, Pak? Iya Makanya, jangan lupa kamu berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kamu, ya Coba, misalnya siapa? Hmm Oh, Bapak Ibu Guru, ya Pak? Betul Siapa lagi? Hmm Om, jemputan sekolah? Bisa Sama, jangan lupa untuk berterima kasih sama teman-teman kamu yang sudah menolong kamu Oh, iya juga, ya? Dan, Papa sangat berharap kamu bisa jadi orang yang rendah hati, Dek Karena apa? Karena Tuhan kita juga rendah hati Dari Matius 11 ayat 29 B berkata seperti ini Karena aku, yaitu Tuhan, lemah lembut dan rendah hati Oke deh, Pak Mulai besok, aku akan ingat untuk berterima kasih sama orang-orang Oh, iya, makasih juga ya, Pak Karena Papa sudah menjadi Papa yang terbaik untuk aku dan juga untuk Mama Hehehe, ya, sama-sama Makasih juga ya, sudah jadi anak yang rajin Yaudah, yuk kita berdoa supaya kita selalu ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita Dan bisa jadi orang yang rendah hati kepada sesama kita Yuk, Pak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Karena Engkau sudah mengasihi dan selalu menyertai kami Ajarilah kami, ya Tuhan, untuk menjadi anak-anakmu yang rendah hati Sama seperti Engkau yang rendah hati Dan mau berterima kasih kepada orang-orang yang menolong kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin